Selamat pagi, selamat siang buat setiap kita, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di rumah. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapak yang ada di dalam kerajaan, surga kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Pakailah kedua hamba-mu yang terbatas ini. Terbatas di dalam memahami kedalaman firman. Terbatas di dalam menterjemahkan firman ini dalam kehidupan jemaah Tuhan. Biar Allah Rukudus yang diam di dalam hati orang-orang percaya, membawa setiap kami memahami apa maksud firman Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak-Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di mana tema yang diberikan kepada saya adalah Tuhan sedang merajut hidup-Mu. Sebelum kita bersama-sama belajar, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Albert Kurniawan. Saya sekarang melayani di GKE Citra. Tuhan izinkan kami sudah menikah tahun 2011. Dan setelah menikah saya baru tahu Bapak-Ibu, ternyata saya itu tidak laku dengan produk lokal. Dan setelah menikah saya, saya tahu, sebenarnya seorang wanita menikah saya tidak suka saya. Isteri saya adalah di China, Bapak-Ibu. Dan setelah menikah kami dua anak kembar. Dan setelah menikah kami dua anak kembar. Kalau Bapak-Ibu, misalnya ada kesempatan lagi main ke GKE Citra atau ke daerah Citra, silakan Bapak-Ibu, nanti kita bisa saling bertegur sampah. Kalau Anda ada kemungkinan pergi ke Citra, kemudian pergi ke kita, kemudian di rumah. Itu saja sedikit perkenalan saya. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka bagian firman Tuhan terdapat dari root pasal yang pertama, ayat 20-21. Saya juga sudah tampilkan di dalam layar LCD, tapi Bapak Ibu yang membawa Alkitab secara fisik ataupun handphone, silakan boleh dikeluarkan supaya memberikan notes jika Bapak Ibu memerlukan. Saya akan membacakan untuk kita. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan mala petaka kepada aku. Bapak Ibu sekalian kurang lebih empat belas tahun yang lalu, saya pernah membaca sebuah berita di koran surat kabar. Berita itu mengisahkan ada seorang ibu yang bernama Ibu Mercy. Dia memiliki empat orang anak, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada usia sebelas, sembilan, enam, dan enam belas bulan. Dikisahkan di dalam koran itu bagaimana sang ibu itu memanggil keempat anaknya untuk duduk manis di atas ranjang. Nah, kalian duduk dulu ya, mama mau bikin minuman di dapur. Selang dua menit kemudian dari dapur itu, mamanya membawa sebuah minuman. Minuman itu diberikan pertama kepada yang sulung hingga yang baby. Tidak lama setelah meneguk minuman itu, maka dari yang sulung hingga yang bungsu itu terkapar atau jatuh di atas ranjang. Bapak Ibu tahu minuman apa yang diberikan? Bapak Ibu tahu minuman apa yang diberikan? Sang ibu memberikan racun tikus kepada empat anaknya. Setelah diberikan kepada empat anak, yang terakhir yang baby itu sang ibu meminumnya sampai habis dan hari itu kisah tragis ini terjadi. Satu keluarga meninggal dengan cara yang mengenaskan. Polisi mulai menginvestigasi apa yang sedang terjadi dan apa yang menjadi motif dibaliknya sang ibu itu membunuh keempat anaknya dan terakhir dia bunuh diri. Tidak ada jawaban yang pasti tetapi kemungkinan polisi menduga ke arah satu motif. di mana sang ibu itu mengalami kesulitan ekonomi dan sulit untuk membayar uang sekolah untuk anak-anaknya mungkin dia takut nanti anak-anaknya dibully oleh teman-temannya karena tidak bisa bayar uang sekolah sang ibu tidak mau anak-anaknya mengalami penderitaan sehingga jalan yang ditempuh oleh saing ibu adalah membunuh keempat anaknya dan terakhir dia bunuh dia cerita ini mengisahkan bagaimana ada satu keluarga yang tidak tahan menghadapi yang namanya pergumulan ataupun masalah seringkali bapak ibu kita adalah manusia yang juga mengalami pergumulan dan juga tekanan dalam hidup kita tekanan dan masalah yang kita hadapi seringkali membawa kita di tepi jurang kerohanian kita dan kita ingin rasanya meninggalkan Tuhan tahun 2020 yang lalu gereja kami kedatangan satu jemaat yang begitu bergumul soal ekonomi di persimpangan jalan itulah dia mendapatkan tawaran untuk menjual anaknya atau menjual saudaranya kepada setan karena sulit ekonomi sehingga dia berpikir seperti itu bersyukurnya sebelum dia mengambil keputusan yang keliru itu dia mendatangi kami tapi幸運的是 dia sampai mencari kemungkinan ini dia datang kemungkinan bapak ibu tekanan masalah itu dialami oleh setiap kita bukan semua dan seringkali pergumulan itulah yang akhirnya membawa kita kepada sebuah pertanyaan apakah Tuhan itu mengasihi kita tidak apakah Tuhan itu peduli terhadap saya kalau dia Allah Maha Kasih kenapa dia tidak melindungi anak-anaknya dari segala macam tekanan dan masalah kalau dia Maha Kuasa kenapa tidak diangkatnya masalah itu seolah-olah dia tidak berkuasa kalau dia Maha Kuasa kenapa dia tidak berkuasa bagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar mengambil sikap yang tepat dari kisah Naomi yang tadi sudah saya baca Bapak ibu saya terlebih dahulu ingin memberitahu latar belakang kisah tentang Naomi saya ingin menurut pasal 1 ayat yang pertama hanya bapak ibu perhatikan ditulisannya berwarna kuning dikatakan disana pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istri dan kedua anak-anak laki-laki ke daerah Moab kalau bapak ibu misalnya melihat peta di belakang Alkitab Fisik maka bapak ibu akan menemukan Moab itu dekat dengan Israel yang sebenarnya adalah kota musuh dari Israel satu keluarga itu bernama Eli Melek nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gilyon karena kelaparan yang dahsyat di Israel akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kota musuh karena di Israel terjadi 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 ke kota musuh dari mereka waktu saya mempelajari bagian ini saya mencoba mencari bapak ibu arti nama Eli Melek lalu Naomi itu apa dan Mahlon dan Gilyon Bapak ibu bisa lihat Eli Melek disana artinya adalah Allah Raja kalau Naomi itu artinya menyenangkan nah Bapak ibu Mahlon dan Gilyon artinya apa nih saya kaget waktu saya tahu artinya Mahlon artinya hal yang merana dan Gilyon artinya lemah kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua anaknya kenapa dinamakan seperti itu mungkin ada peristiwa yang melatar belakangi sampai Eli Melek dan Naomi memberikan nama untuk mengingatkan kedua orang tuanya akan peristiwa bagaimana anak ini dilahirkan satu keluarga ini akhirnya mengalami satu bencana yang saya coba rangkum bagi setiap kita Israel mengalami kelaparan yang sangat dahsyat mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang baru tempat yang baru ini dia tidak punya keluarga tidak punya sanak family saya masih tidak tahu apakah bahasanya sama atau tidak selakanya di tempat yang baru dikisahkan Eli Melek meninggal dunia sebelum kedua anaknya meninggal sempat menikah sehingga Naomi punya mantu Orpa dan Ruth sebelum Orpa dan Ruth itu mempunyai anak ternyata Mahlon dan Gilyon meninggal juga Bapak Ibu waktu saya belajar psikologi ketika saya belajar psikologi ketika saya belajar psikologi tingkat stress no.1 itu adalah ketika ditinggal mati oleh orang yang dikasih Satu saja yang meninggal Pukulan telak Satu saja yang meninggal Itu pukulan telak bagi seseorang Apalagi kalau seorang ibu Yang harus mengubur sendiri Dua anaknya Itu merupakan sebuah pukulan Yang lebih berat lagi Ditambah lagi Satu mantunya memilih Untuk akhirnya berpisah dengan naum Menarik sekali Bapak Ibu Di dalam ayat yang ke enam belas Pasal Ayat enam belas pasal yang pertama Kita menemukan bahwa Ruth memilih bersama dengan Naomi Ruth mengatakan Karena seluruh keluarga inti dari Naomi sudah meninggal semua Akhirnya mereka memutuskan Yaudah lah balik ke kampung halaman Di kampung halaman itulah Dia berseru kepada bangsanya sendiri Jangan panggil aku Naomi Yang artinya menyenangkan Tetapi panggil aku marah Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan Naomi di ayat 21 yang kalimat terakhir Naomi merasa bahwa Tuhan telah naik saksi menentang aku Dan yang maha kuasa Sengaja mendatangkan malapetaka dan kesulitan bagiku Aku pergi dengan tangan penuh dan aku pulang dengan tangan kosong Tapi benarkah Naomi pulang dengan tangan kosong Berarti yang terjadi dia tidak anggap Ruth Kalau saya boleh katakan itulah yang Naomi rasakan Dia tidak melihat bagaimana tangan Tuhan beserta dengan dia Seringkali di dalam hidup kita kita juga seperti itu bukan Masalah yang kita alami membuat kita bertanya Adakah Tuhan Pergumulan yang membuat kita sampai meneteskan air mata kita Bertanya apakah Tuhan itu ada Mungkin tidak jarang di antara kita mengatakan Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang jahat Bapak Ibu saya mengajak untuk kita melihat Apakah betul Tuhan yang disembah oleh Naomi adalah Tuhan yang tidak memelihara Pemeliharaan Tuhan bagi Naomi yang Naomi tidak sadari adalah yang pertama Ruth itu tidak mau meninggalkan mertuanya Alkitab tidak memberikan satu penjelasan yang detail buat kita Apa yang membuat Ruth itu mau hidup bersama dengan Naomi Tapi Ruth melihat ada satu perbedaan antara alahnya Ruth yang di Moab Dengan alahnya Naomi ala Israel Itu adalah ala yang berbeda Sehingga terucap di dalam mulut dia mengatakan Dan biarlah alammu itu jadi alaku Kehadiran Ruth yang tidak mau meninggalkan mertuanya Tidak dianggap Naomi sebagai pemeliharaan Tuhan atas hidup Dan pemeliharaan kedua ini yang paling membuat saya juga terkesih Tuhan memberikan keturunan kepada Naomi lewat kehidupan Ruth Bapak Ibu kalau melihat di dalam Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-17 Di sana dikatakan pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki Lalu mereka menyebutkan namanya Obed Dia lah ayah Isai, ayah Daud Maksudnya bukan Naomi melahirkan loh ya Tetapi di garis keturunan Naomi Ruth dan Boaz dipakai untuk akhirnya Ujungnya melahirkan Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus Ketika Tuhan sudah mengizinkan pernikahan berlangsung antara Ruth dan Boaz Naomi mengucapkan satu kalimat kepada Tuhan seperti ini Di dalam pasal 4 ayat yang ke-14 Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini Dengan seorang penebus termasuklah kiranya nama anak itu di Israel Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu Memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih Sebab menantumu yang mengasih engkau telah melahirkannya Perempuan yang lebih berharga bagimu dan tujuh anak laki-laki Bapak ibu tema kita pada pagi siang hari ini adalah Bagaimana Tuhan merajut hidup kita Seringkali kita tidak melihat Sulit untuk melihat tangan Tuhan bekerja Jalan kita dipenuhi kabut yang tebal Kalau ibarat orang sedang menenun atau merajut Mungkin kita lagi masuk ke dalam benang yang berwarna hitam Sehingga kita tidak merasa bahwa Allah berserta dengan saya Jadi kita tidak merasa bahwa Allah bersama kita Ada satu lagu ya Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku hanya padamu Seruan ref itu mengatakan Hatiku percaya Bapak ibu apakah kita hatinya percaya Saat kita tidak melihat tangan Tuhan yang memegang kita Di manakah iman kita ketika jalangan di depan itu tidak terlihat jelas Apakah hati kita mulai memberikan pertanyaan bahwa Tuhanlah tersangka Atas segala hal buruk yang saya alam Sudah seringkali kita mengatakan kalau aku percaya maka aku tidak perlu lakukan apa-apa Tapi saya mengajak kita untuk mengenal satu kata Ora et labora Ora et labora itu artinya kita berusaha dan kita berdoa Berdoa lah seolah-olah tanpa doa kerja kita sia-sia Bekerjalah seolah-olah tanpa kerja doa kita itu artinya sia-sia juga Yang saya maksud kita percaya pada Tuhan adalah Mari kita jangan menyalahkan Tuhan Mari kita berusaha di dalam aturan firman Tuhan yang sudah ada Saya percaya Allah kita sampai detik ini terus bekerja Kalaupun kita masih sulit melihat tangan Tuhan bekerja Arahkanlah pandangan kita kepada apa yang ada di belakang saya Yaitu kisah salib Di salib itulah Juru Selamat kita tergantung Di salib itulah dia menunjukkan betapa besarnya dia mengasihi saudara decai Di atas salib itulah dia menunjukkan karya keselamatan yang paling agung Masihkah kita ragu terhadap dia Tuhan bisa jadi menggunakan pergumulan masalah Untuk merajut sebuah pakaian yang indah bagi kita Bagaian kita apakah kita rela di bentuk oleh Tuhan Lewat segala proses yang tidak mudah Mari kita masuk di dalam doa Bapak kami ada di surga Ampuni setiap kami Betapa seringnya kami menuduh Tuhan ketika kami mengalami pergumulan Kami ragu akan kasihmu Kami ragu akan kesetiaanmu Bahkan kami meragukan apakah engkau baik Tuhan ajar setiap kami untuk percaya kepada engkau Sekalipun kami tidak melihat Karena kami sudah merasakan pengorbananmu di atas kayu sana Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Pada kesempatan ini Hambamu mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan berbeban berat Dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran Tuhan hari ini engkau kuatkan mereka Tuhan Biarlah melalui segala pergumulan itu Mereka tetap boleh melihat Allah yang setia dan Allah yang maha kasih Berikanlah kepada kami kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan Ketika tadi kami menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik Biarlah kami boleh mengamini dan mengiman Sehingga kehidupan kami benar adanya di hadapan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa